selamat datang kembali ke channel sona forex di indeks dolar dan per usd dimana ada euro usd gpp usd dan usd jepang yen seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily kalau kita perhatikan ya pergerakan di time frame daily untuk indeks dolar sampai dengan posisi saat ini masih berada di dalam area range belum ada perubahan yang cukup signifikan dan di posisi hari Rabu kemarin candle ditutup di candleberries dominannya cukup kuat cuman belum bisa menentukan arah jadi marketnya masih di dalam area range terbatas dimana strong high daily saat ini ada di 102.60 ini menjadikan area target untuk break hari ini ataupun di bawah 102.25 ini merupakan target breakout low untuk hari ini karena marketnya masih di dalam range jadi secara keseluruhan bisa ambil atas ataupun ambil bawah dengan target base liquidity juga hal yang sama ada di 102.76 secara keseluruhan ini adalah kondisi daripada indeks dolar saat ini ya jadi kalau kita lihat dengan struktur terakhir memang memiliki kecenderungan beris ya ya sampai akhirnya dia sudah mengambil area open gap up ya di tanggal 16 Januari sebelumnya setelah itu market berada di dalam area konsolidasi setelah membentuk long legs doji ya dan sempat terjadi kenaikan dan posisi kemarin memiliki penurunan tapi ya tetap masih berada di dalam range terbatas oke sekarang kita lihat di time frame pajam dengan kondisi bergerak konsolidasi kita harus memperhatikan area-area yang memiliki potensi breakout nya ya jadi apakah dia berhasil break di atas ataupun breakout di bawah jadi kalau di time frame pajam hal yang perlu diperhatikan adalah disini ini batas bawah yang merupakan dorongan momentum buyers dan disini adalah batas atas yang merupakan momentum seller jadi ini adalah area batas breakout dari market bergerak konsolidasi oke ini area nya ya sekarang kita akan turunkan di time frame 1 jam kita coba lihat di time frame 1 jam oke di time frame 1 jam di posisi hari kemarin ya area imbalance ya ataupun area order block disini ada respon dan market bearish ya ini anda bisa lihat setelah ada pergerakan dari posisi konsolidasi ini ya dia membentuk swing ya low high low high ya sampai dengan area order block area imbalance area drop base drop dia bergerak bearish ya melemah kembali untuk indeks dollar dan posisinya kembali di area range untuk planning hari ini ya ini yang kita lihat ya sejauh mana perkembangan untuk indeks dollar ini ya untuk hari ini jadi yang perlu teman-teman perhatikan untuk melihat apakah dia akan kembali lagi menjadi bullish momentum atau akan continuation bearish jadi kalau dia ini menurut saya kalau dia break di atas daripada area dua seratus dua poin lima sembilan ya break di atas area ini maka menurut saya dia akan mengejar area by share liquidity sampai dengan order block yang tentunya di posisi ini masih cukup fresh sampai sini dulu ya tinggal nanti kita lihat sejauh mana perkembangannya apakah akan melanjutkan bullishnya atau ada penolakan di area tersebut dari posisi seller kalau disini ada penolakan maka dia akan kembali lagi masuk di dalam area range ya atau menguji area sell side liquidity jadi biasanya itu kalau dia membentuk sebuah area konsolidasi selama marketnya tidak menunjukkan bullish momentum yang sangat kuat dia hanya meliquidity area aja dia ambil sini ya kemudian false break dia kembali lagi ke bawah ambil posisi sell side baru dia akan melanjutkan pola bearish continuation atau penurunan berlanjut dari posisi pola sebelumnya itu gambarannya ya seperti ini tapi kalau nanti disini ternyata impulsifnya sangat kuat ya tidak ada ekor yang mendorong ke bawah ya dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi makinnya disitu oke apalagi hari ini ada news yang high impact ya jadi pastinya akan menunjukkan aktivitas yang sangat volatile untuk indeks dolar itu sendiri yaitu ada retail sales dan PPI oke ini posisinya jadi kalau ternyata tidak mampu dia break di atas tapi breaknya di bawah disini kurang lebih di 102.31 ya maka dia akan liquidity area strong low daily di hari Rabu sampai dengan area sell side liquidity di posisi ini ini gambarannya jadi ini setting planning ya kalau marketnya konsolidasi ya kita fokusnya di area breakout mana dulu yang akan di break tapi kalau marketnya bergerak trend baru beda lagi gitu oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar selanjutnya kita akan lihat kondisi EURUSD saat ini oke untuk EURUSD kalau kita lihat dari posisi swing high swing low swing high dan ini swing low menurut saya ini sih ada continuation bullishnya ya untuk EURUSD itu sendiri karena setelah terjadi penurunan di beberapa hari kebelakang itu ternyata tidak mampu menunjukkan aktivitas bearish sampai dengan 50% gitu dan kalau kita lihat nih ya di posisi hari selasa ya disini ada long legs doji ditutup candle warna hijau jadi buyers lebih dominan cuma masih belum bisa menentukan arah gitu karena dimana buyer dan seller ini sama-sama kuat dan di konfirmasi hari Rabu ada impulsif bullish ya dan tentunya area high yang terbentuk di hari selasa 1.09438 membentuk high baru dan close di atas level tersebut ini merupakan momentum yang sangat kuat ya untuk dia melanjutkan kenaikan dengan target breakout selanjutnya itu berada di area sini nah ini adalah target breakout selanjutnya yaitu di 1.09638 kita tandain dulu ini adalah batas target breaknya ya di atas level tersebut karena posisinya membentuk candle impulsif dan strong low daily ada di sini eh kenapa kita fokus buy karena anda bisa lihat strukturnya ya di sini kan bearish bearish dan terakhir di sini dorongan buyer seller sama kuat dan konfirmasinya impulsif bullish ya dari posisi ini harusnya memiliki kecenderungan melanjutkan kenaikannya itu tinggal dia koreksi retest kita nanti cari area sini apakah ada area penting zona-zona penting yang bisa kita jadikan acuan oke dengan batasan untuk time frame pajam ada di sini tetap kita harus melihat batas atasnya ya yaitu adalah batas breakout di 1.09266 ini untuk melihat posisinya kalau area batas breakout tersebut di break hari ini ya ternyata tidak ada konfirmasi adanya lanjutan kenaikan tapi dia di break oleh impulsif bearish seperti ini maka dia akan kuat masih di dalam area konsolidasi gitu karena anda bisa lihat di sini nah dia akan bergerak seperti itu tapi kalau menunjukkan aktivitas momentum bullish yang kuat hari ini ya karena indeks dolar melemah contohnya maka dia akan menargetkan 2 level ini strong high daily 1.09638 sampai dengan area liquidity nya di 1.09812 akan mengejar ke level tersebut oke sekarang kita akan mencari time frame 4 jam dulu ya kita lihat dulu momentum yang bisa kita dapatkan ya kita lihat di time frame 4 jam oke yang terakhir di akhir sesi penutupan ya ternyata ada baris pin bar ya ini sempat buyers mendominasi tapi dorongan seller nya lebih kuat ya dan tentunya menurut saya ini arahnya akan terjadi penurunan tepat berada di area order block ini adalah area order block nya dan dia bergerak beris tinggal saya tarik menggunakan Fibonansi retracement ya seperti ini itu adalah area 50% yang merupakan target bawah ya minimal kesana dan nanti kita akan lihat di time frame yang lebih kecil mencari momentum yang ada disini oke kita turunkan kembali ya posisinya di time frame 1 jam kita lihat oke ini time frame 1 jam nah ini skenario kemarin ya kebetulan kan kemarin saya gak ada upload dan ini posisi terakhir di hari selasa saya sampaikan targetnya kesini ya order block dan di respon dan sekarang bergerak beris tapi ini masih oke saya melihat posisinya disini semoga aja ini bisa terjadi ya ini saya geser dulu yang dibawah semoga gak sampai kesana gitu kita cek dulu ya nah di area 50% disini saya lihat ada rally base rally ada order block disini ya kita tandain dulu momentum nya ya disini oke ini area order block nya jadi teman-teman bisa pantau area tersebut karena di area tersebut juga ada imbalance nah itu ada imbalance juga disitu ya harusnya potensinya cukup bagus ini ini area imbalance nah ini menjadikan zona pantau hari ini atau area zona buy tapi tetap harus dipantau apakah ada konfirmasi adanya bullies engulfing bullies spin bar trim set up di area sini ya kalau ada bisa jadikan acuan buy dengan stop loss di swing terakhir disini targetnya ya 2 1 dan kedua sampai sini itu kenaikannya oke ini planning saya untuk euro usd jadi saya melihat dari posisi pergerakannya memungkinkan dia bergerak bullish kembali dari time frame daily tadi karena setelah dia liquidity area sini ya ini adalah area compression ya disapu impulsif dia bergerak kembali bullies ya tadi kita lihat di daily nya ada impulsif ya ini dan dia sekarang sedang koreksi atau membentuk correction wave test 50% sampai dibawahnya area ini itu gambaran saya untuk euro usd ya selanjutnya kita akan membahas di market gbp usd oke untuk market gbp usd ini strukturnya saat ini agak berbeda ya dengan euro usd anda bisa lihat memang kecenderungan masih bullies ya trend masih bullies swing high swing low swing high swing low ambil 50% dan bullies momentum ya top buyers nya cukup kuat membentuk ekor tapi posisi di hari Rabu ya candle nya membentuk spanning top dimana buyer dan seller sama-sama kuat tapi didominasi oleh candle warna hijau dan tidak bisa menentukan arah yang jelas apakah akan terjadi pullback atau akan terjadi continuation bearish dari koreksinya ini selain daripada itu disini juga ada inside bar candle ya nah ini adalah area inside bar candle yang tentunya dari area inside bar candle terakhir disini belum berhasil di break out baik di strong high daily di posisi ini nah itu belum berhasil di break hanya sebatas 1.28112 itu posisi kemarin dan strong low nya itu ada disini ya posisi kemarin yaitu di 1.27745 menurut saya potensi berikutnya adalah mengambil area liquidity di posisi ini kita tandain dulu itu target ketika sudah mampu break daripada strong high daily targetnya akan kesini itu maksudnya ya sebentar saya geser dulu ya supaya tidak mengganggu kita geser kemudian yang dibawa disini target yang dibawa karena marketnya konsolidasi berada di dalam area range seperti ini ya tentunya setting planningnya adalah breakout area jadi mana dulu nanti yang di break karena dia masih berada di dalam area range tapi secara struktur kalau kita lihat body candle ya panjang dan ini sudah mulai mengecil dan ini sudah ada perubahan candle harusnya dia bergerak bulis nanti kita lihat disini apakah ada potensi dia akan melanjutkan penurunan atau tidak itu aja konsepnya oke ya jadi kita akan lihat lagi di time frame 4 jam apa yang bisa kita dapatkan di time frame 4 jam kita lihat dulu peluangnya apakah masih terjadi konsolidasi atau sudah ada perubahan nah kalau kita lihat disini nah ini ternyata masih membentuk sebuah area compression ini adalah area compression ini adalah area compression hati-hati ya memang market saat ini cukup unik ya euro usd polanya tadi kita lihat bulis ya indeks dolarnya lebih konsolidasi dan GBB usd ada beris beris koreksi ya dia lagi koreksi beris untuk koreksi tapi tapi posisi saat ini lagi ada tekanan seller gitu nah ini kalau kita tarik ini adalah area compression jadi area compression ini rawan disapu bersih oleh market maker contohnya seperti itu ya ini adalah area compression ya polanya disini oke dengan adanya ini ya kita lihat nantinya karena posisi di hari kemarin risenya juga tidak terlalu besar ya kalau saya pribadi untuk GPP usd lebih baik wet and sea ya saya akan menunggu dulu pola yang jelas apakah ada momentum nantinya di time frame delhi posisinya dan ini yang kemarin sudah di respon ya polanya ada rally base rally zona pantal bullish golfing dan dia bergerak bullish ya cukup bagus meskipun tidak menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan oke ini sudah kita gunakan dan kalau teman-teman kemarin setting planning nya sama ya saya ucapkan selamat ya udah mendapatkan hasil dari analisa yang kalian cocokkan dengan planning plan masing-masing di analisa saya oke selanjutnya dengan posisi ini ya saya btnc ya setelah terjadi kenaikan itu disini ini saya akan tunggu dulu ini area batas breakout nya karena dengan adanya posisi yang konsolidasi ya naik turun di range terbatas contohnya seperti ini saya akan melihat dulu perkembangannya minimal hari ini karena news akan rilis ada retail sales dan ppi ya core ppi ppi itu nah ini kalau dia break di atas strong high daily menurut saya dia akan kuat ke posisi buy side liquidity menurut saya potensinya akan kuat bergerak sampai dengan liquidity yang lebih tinggi lagi itu yang pertama tapi kalau dia break di bawah ini ya di bawah batas 1.27745 baru dia akan menargetkan ke posisi ini yang lebih rendah sampai dengan area yang lebih jauh kembali oke itu posisinya kita lihat ya di posisi ini nah 50% nya tadi mana nih sebentar kita tandain dulu ya target tentunya ke 50% gitu akan menguji sekali lagi membentuk low baru dari posisi saat ini kita lihat dulu oke kita masukkan dulu ya per jam nya kita kembali lagi di time frame 1 jam itu target nya ya di 1.27467 target nya sampai sana oke jadi ini gambaran saya untuk market gpp usd oke selanjutnya kita akan membahas di market usd jepang oke untuk market usd jepang setelah membentuk impulsive bullish di hari selasa ya memakan daripada candle warna merah tapi tidak mampu breakout close di atas 148.04 dan candle terakhir di hari Rabu membentuk spending top dimana buyers nya lebih dominan karena candle ditutup warna hijau tapi tidak bisa menentukan arah apakah dia akan continuation bullish atau continuation bearish gitu ya bullish nya maksudnya melanjutkan bullish koreksi atau continuation bearish oke tapi kita akan update dulu yang pertama disini ini strong high daily ya saya akan geser kesini itu akan menjadikan target hari ini sampai dengan strong low daily nya tapi saya melihatnya sih potensinya masih cukup kuat ya menuju area 50% ininya sih kesana ya itu target target selanjutnya masih memungkinkan menuju area 50% sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam karena ini beberapa kali area order block nya di teli ya disini kerijek kerijek dan makanya dia bergerak naik gitu nah ini adalah target saya saya masih menunggu sampai memasuki area 2 level ini ya baik drop based drop di kisaran 148.40 sampai 148.79 kalau belum ada momentum disitu saya akan naikin lagi di 149.19 sampai dengan 149.47 saya sih masih melihatnya potensinya masih kuat untuk dia bergerak bearish kita lihat time frame 1 jam karena skenario nya masih belum ada perubahan ya setelah kemarin ada inside bar candle dan sudah keluar daripada jalurnya jadi menurut saya potensinya masih kuat untuk dia bergerak bulis untuk koreksi oke sebentar ini sedikit ada gangguan nih gak tau nih lagi musim hujan dan sedikit ada gangguan mohon maaf oke kita lanjutkan lagi dimana di beberapa hari kemarin saya sampaikan ya ada inside bar candle dan berhasil di breakout dan dia bergerak naik ya breakout atas dan posisinya terakhir disini ada konsolidasi jadi secara keseluruhan tetap saya masih menunggu area zona pantau ya di posisi ini ada 2 level yang saya sampaikan tadi apakah hari ini akan kesampaian di area tersebut untuk dijadikan acuan momentum sell ya disini tapi kalau ternyata memang belum ada ya belum rejeki intinya disitu aja jadi secara keseluruhan nanti malam akan rilis news retail sales dan PPI semoga aja masuk pada zona pantau 1 dan kedua tinggal kita lihat aja konfirmasinya nanti kalau ada bearish gulfing, bearish pin bar, 3 inside down bisa dijadikan acuan untuk sell di area tersebut oke thank you buat semuanya silahkan temen temen bisa cocokkan ya dengan trading plan masing masing kalau memang sesuai bisa diikutin kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel zona forex dengan cara bagikan videonya channelnya ke temen temen kalian semua thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh